Video kali ini kita akan membahas tentang turkestron Banyak pertanyaan dari teman-teman semua tentang turkestron ini kepada gue Katanya ini adalah steroid tanpa efek samping Jadi ini steroid alami tanpa set efek Menurut lo seperti apa tentang turkestron? Banyak orang yang minta pendapat gue Jadi kalau ini kalian minta pendapat gue Ini jawaban gue sendiri gitu ya Jadi kalau kalian minta pendapat si A Ya kalian harus hargai pendapat si A seperti apa Pendapat si B seperti apa Ya kalau kalian tanya pendapat gue Ini pendapat gue Kalau sesalian berdebat Kalau mau ikuti silahkan mau gak ikuti gak apa-apa Gue gak maksa Gue cuman kasih tau pendapat gue sendiri Turkestron ini termasuk dalam jenis ekdisteroid Jadi ekdisteroid ada jenis-jenisnya lagi nih Lompoknya turkestron, ekdistron, terus ada ekdison Turkestron ini digadang-gadang ini punya sifat kemiripan dengan hormon tesestron Yang artinya dapat membantu kita meningkat kekuatan dan masuk otot Ya intinya seperti itu Tapi yang enaknya tidak mempunyai efek samping Seperti steroid yang pada umumnya gitu loh Nah ini yang jadi perdebatan Dan disini pendapat gue Kita jawab dulu dari hasil penelitian 1978 Turkestron ini sudah diteliti pertama kali Ya oleh ilmuwan berusia Tapi uji cobanya masih ditikus Tapi ini mendapatkan hasil yang cukup memuaskan katanya Karena kenapa? Ini dapat merasa sitesis protein hati pada tikus Ya tapi banyak orang yang bilang tapi itu tidak sama dengan sitesis protein pada otot Ya jadi masih abu-abu lah Ya ke tahun 1996 ada lagi penelitian tapi masih kebinatan Ya sampai tahun 2006 baru ada lagi penelitian yang dipuji coba ke manusia Dan hasilnya tidak ada perbedaan Ya orang yang memakai dan tidak Ya kurang lebihnya hampir sama lah Dan tahun 2019 ini titik puncaknya Karena ini di uji coba lagi ke manusia Ya jadi dibagi menjadi 4 kelompok Gue tulis aja disini kalian bisa lihat ya kurang lebihnya Jadi ada kelompok placebo Dosis rendah, dosis tinggi Sama orang dosis rendah tapi tidak latihan Ya jadi ada 3 kelompok yang latihan Yang satu placebo Yang satu dosis rendah, dosis tinggi Sama yang dosis rendah tidak latihan Setelah dicoba 10 minggu Mendapatkan hasil luar biasa Wantap Ya kan Orang yang dosis rendah mendapat peningkatan masalah otot Kurang lebihnya 1,5 kilo Yang dosis tinggi 2 kilo Yang gak latihan dipakai dosis rendah Ini 0,25 kurang lebihnya Seperapat kilo nih naik masa otot Gak latihan loh Di rumah doang tidur makan berang Ini 0,25 kilo naik ototnya Ya kan Luar biasa ya Dan yang gue bingungnya lagi Kompok placebo yang latihan juga konsisten Ini malah terjadi penurunan masa otot 0,5 Ya kan Ini luar biasa Orang udah mati-matian Latihan konsisten Ya Malah ototnya turun Ya Jadi kalian harus tau ya Kompok placebo itu seperti apa Jadi mereka dianggapin dikasih pil Pil ini nih Superman ini Padahal isinya kosong gitu loh Mereka menganggap Kuo gue dimasukin ini nih Jadi orang merasa Semuanya dalam keadaan Pake Superman ini Gitu loh ya Ini kompok placebo Dikasih bohong-bohongan lah Pil-pil bohongan Padahal isinya kosong Ya Tapi latihan juga sama Semua latihannya gitu ya Nah latihan weight training Yang luar biasanya seperti ini Orang yang konsisten mati ya 10 minggu Mereka menurun masa ototnya 0,5 Orang yang gak latihan Cuman tidur makan berang Ya Dikasih dosis 200 mg per hari Ini malah naik masa ototnya 0,25 Ini baru pil ajaib Ya semua orang Inilah yang kalian tunggu-tunggu kan Ya ini yang kalian tunggu-tunggu kan Tapi masih banyak orang yang kontra Dengan hasil penelitian ini Wah kok bisa kontra Ya kan udah jelas-jelas Ini luar biasa Orang gak latihan aja Bisa naik 0,25 Ya kan Orang yang capek-capek latihan Nyusut gak pake Superman ini Gila Mendingan tidur di rumah 0,25 otot naik Nah karena penelitian ini Dianggap masih belum sempurna Ya karena metode Untuk pengurukan ototnya sendiri Masih pake BIA Ini seperti alat-alat yang Seperti di tempat gym kalian Yang diinjak Ya bisa ngecek fat dan lain sebagainya Gitu ya Ini sebenernya kurang detil Dan akurasinya Masih banyak errornya lah Ya Jadi gak terlalu bisa baca detil Mana lemak Mana otot dan lain sebagainya Kalau mau diukur itu harusnya pake Dexascan Nah Dexascan itu jauh lebih detil Ya itu akan membedakan otot kalian Tulang dan lain sebagainya BIA itu masih banyak errornya lah Itu gak akurasinya gak bisa dipertanggung jawabkan lah Intinya Jangan percaya 100% lah Ya intinya seperti itu Dan terus masih banyak orang juga Yang menyinggung Ya ini kita lagi bahas tentang Turkestron loh Superman Turkestron yang lagi booming loh Ya tapi ini yang lebih Dibahas atau Difokuskan ini Ekdisteron Ekdisteron ini memang Kompok dari Ekdisteroid Ya Tapi ini Beda dengan Turkestron gitu loh Harusnya dipokuskan Ini Turkestron itu sendiri Yang lebih difokuskan gitu Bukan Ekdisteron gitu loh Walaupun sama Dalam jenis Ekdisteroid Paham gak temen-temen ya Kok ini yang difokuskan malah Ekdisteronnya Bukan Turkestronnya Ini yang kita mau lagi bahas Ini Turkestron Bukan Ekdisteron gitu loh ya Jadi intinya seperti itu Sekarang kita masuk ke kesimpulannya Banyak dari temen-temen mungkin bertanya sama gue Apakah gue mau coba atau mau pake Jawaban gue enggak Kenapa? Alasannya ada beberapa hal Yang pertama alasan gue Penelitian tentang Turkestron ini Masih terbatas Walaupun ada Desainnya masih belum capi Butuh evaluasi banyak lah Kesannya kalau yang sekarang ini Terlalu kayak dipaksa-paksa gitu ya Terus untuk dosis aman Pemakaiannya juga kita belum tahu Terus efek jangka panjangnya apa gitu ya Karena banyak orang juga Yang punya efek samping juga Terutama Mual-mual dan lain sebagainya juga Ketika dikonsumsi dalam perut kosong Yang kedua Masih banyak pihak-pihak yang lainnya Termasuk FDA sendiri Belum approve ini suplemen Gue gak tahu Gue belum nemuin ya FDA ini approve ini suplemen Kalau misalnya ada Kalian tulis aja di kolom komentar Nanti gue akan baca Terus yang ketiga Suplemen ini udah ada di Indonesia Dan kalian bisa beli Di market price dan lain sebagainya Tapi gue belum nemuin juga Yang ada nomor pomnya Kalaupun nanti ada yang ada Kalian bisa kasih ke gue Yang mana produknya Nanti gue akan cek Karena kalau gak ada B pomnya Gue pribadi itu sangat takut juga Untuk minum Karena gini ya teman-teman Untuk nutrifex ini Seperti yang kita ketahui Suplemen-suplemen Atau apapun itu Banyak yang dilebaikan Jadi kalau gak ada orang yang mengawasi Badan yang mengawasi Kita gak tahu Ini isinya benar apa enggak Ya entah di isinya Bezat-bezat yang berbahaya Steroid yang nantinya Merusak tubuh gue jadi toxic Gue gak tahu gitu ya Atau cemen kacang hijau doang Ditumbukin Tai cicek Tai kuda Kita gak tahu Gue bisa aja ngomong seperti itu Karena kalau kita bicara nutrifex Tinggal tulis doang gitu Nutrifex itu gampang Tinggal ditulis doang gitu loh Tapi isinya benar gak Sesuai dengan nutrifex Nah terus siapa yang menjamin Ini isinya benar Gak ada badan yang mengawasi Orang yang mengawasi gitu loh Jadi kita gak bisa memastikan Produk ini isinya sesuai dengan nutrifex Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan gue Ketika gue memilih suplemen Itu sangat penting Karena buat gue pribadi Kesehatan gue itu paling mahal Ya gak sembarangan gue Nelan-nelan suplemen gak jelas Waduh bahaya teman-teman Kalau suplemen gak jelas Kita telan Yang adanya isinya Ada nanti zat-zat berbahaya Yang bisa bikin toxic Ya kita gak tahu gitu loh Atau cemen isinya Cemen bubuk kacang hijau Atau apapun yang gak berguna gitu Jadi cemen wasting time Dan buang bukit aja Dan nantinya juga berefek pada kesehatan Itu yang jadi pertimbangan gue Beberapa hal Yang kenapa gue gak mau coba Dan gak mau tes Karena buat gue pribadi Diri gue ini lebih mahal Dan gue bukan kelinci percobaan Kalau kalian mau tes Silahkan aja Mungkin kalian mau jadi kelinci percobaannya Gitu kan Kalau kalian mau coba dan tes Itu urusan kalian masing-masing Itu juga uang-uang kalian Dan harganya pun itu gak terbilang murah Teman-teman Itu cukup mahal Kalau nanti misalnya kalian coba Itu berhasil Ya bagus Tapi kalau gak berhasil Jangan kecewa Itu resiko kalian Namanya kelinci percobaan Nah yang terakhir dari gue Sebenernya segini aja lah Sebenernya otak manusia ini Selalu berpikir Bagaimana cari jalan pintas Apa-apa maunya instant Gak mau menjalani prosesnya Itu otak manusia Rata-rata berpikir seperti itu Ketika teman-teman semua Sedang berjuang Untuk satu hal yang kalian inginkan Bukan hanya untuk membentuk badan kalian Memperbaiki badan kalian Apapun itu Pasti kalian akan mengalami Namanya tantangan Masalah Dimana kalian harus belajar Kalian akan kecewa Kalian akan menangis Kalian akan frustasi Kalian akan stress Tapi itu semua adalah proses Jangan pernah cut proses tersebut Teman-teman Karena dengan proses tersebut Kalian akan menjadi manusia Yang jauh lebih kuat Dan manusia yang jauh lebih hebat Sampai ketemu di next video Bye-bye Buat teman-teman semua Yang baru ingin memulai Tapi kalian bingung Apa yang harus gue lakukan Dari pola makan Pola latihan Dan buat kalian juga Yang sudah berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Kalian habiskan jutaan rupiah Untuk supplement Gak jelas Itu gak akan nolong banyak Untuk badan kalian Jangan pernah frustasi Jangan pernah berhenti dulu Sebelum bergabung Di bimbingan online coaching gue Gue akan bantu kalian Gue akan arahkan kalian Gue akan bimbing kalian Untuk melihat Keindahan tubuh kalian Yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya Siapkan mental dan semangat kalian Gue tunggu kalian sekarang juga Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax